Wow guys welcome back ini berikutnya game ketiga game Aura melawan Eko tapi gua nggak tahu nih sistem MPL itu kalah pulang atau gimana ya gua enggak ngerti ya guys ya bahaya juga sih kalau sampai kalah terus pulang Eges ya Oke santai oke kita lihat di sini langsung dirusul sama Godiva yang bergodakan Tigreal di sini pertama kali kayak gue lihat Godiva ini pakai Tigreal iya gak sih guys kayak gue belum pernah lihat Godiva ini pakai Tigreal guys deh kita lihat di sini Godiva seperti yang akan berperan memang hanya untuk merusuh ya apa untuk meng-cover bukan merusuh ya guys ya dekabuki di sini akan menggunakan apa namanya Popeus dan Lord Hai di sini menggunakan link gua agak bigu sih sama draft pick dari Aura ini kalau late game ini damage mereka dari siapa ya cuma berharap damage dari Lord Hai aduh enggak tahu ya gua nggak ngerasa kalau Lord Hai itu dia pakai link itu agak kurang sih guys agak berbeda sama orang-orang lain yang menggunakan Assassin gitu loh kalau Lord Hai itu pakai kayak kurang nampol gitu kalau dia pakai Assassin ya guys ya berarti dia harus aktif juga mengumpulkan stak demi stak ada Godiva ya oke kita lihat di sini langsung dicicil lagi tapi ini kira bener-bener pokok banget sama rotasi dibangun sama Ico sendiri biasa nggak mau terlalu gegabah juga Hai bucay lebih dahulu kali ini dan tertul yang biasa menjadi patokan ini biasanya ini dia karta pertamanya udah mulai nongol udah siap dicolek tapi Hai masih bagian belakang parpel babnya habis washi ada juga beberapa detik sebelum mulai tarik-tarik video nih apa gila banget ini cosi rapresia rapresia tepat pijit spa plus persidih guys ya nggak jelas banget deh wajir ditarik sampai ke situ tertelnya guys dia ini usah terus ya guys ya mau naik tertel tapi kita ada di sini Godiva seperti tidak akan Wow mampu kau tuh aduh 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 malah roto ya ampun waduh waduh gila guys Lord Astaga Lord Hai ya ampun sabun banget cocok enggak ngerti lagi gua lihat ya guys kok bisa dia kayak gitu ya aneh banget cocok aneh banget retri dia guys guys udah game kedua kecolong terus itu punya Lord sekarang tertel juga kecolong Lord Hai Lord Hai ayolah konsentrasi Lord Hai aduh jumpa ya kalau hyper nih retri nya sabun sih susah loh guys susah banget mau menang itu guys dari sini kita juga lihat Godiva tidak memiliki flicker ya guys ya dah kira langsung diganggu pergerakannya sama kerzi disini guys 50 detik lagi turtle yang selanjutnya muncul semoga Lord Hai tidak sabun kembali ya guys ya disini hadis lihat tadi menggunakan lancar dengan sangat-sangat GG disini akan menggunakan Aldous sudah kita lihat disini Godiva berusaha terus untuk mendorong ti apa mendorong Matilda tapi memang Matilda itu susah gak mau ditangkep bagian skill 2 dia tuh udah kayak imun co bisa bisa lepas dari CC gitu loh co aneh anjir hanya saja dari Matilda nya udah kumpul bersama kembali dengan rekan-rekan tapi networknya masih beda dikit lagi sih Waduh tapi farming terus-menerus dilakukan sama hadis ya guys ya mungkin pergi pokok ujung sana mereka bersiap untuk set up dari area turtle dan bener aja numpang lewat di area turtle nya sekarang mereka coci kontes mereka pdk dari tadi berhasil menggunakan retribusi dengan sangat baik sedikit lagi itu terhadap waduh turtle pun langsung diamankan ya guys ya lagi-lagi Aura api tidak berhasil itu mendapatkan turtle apalagi ini traffic Aura tidak memiliki hero legis Oke kita lihat disini berhasil mendapatkan dua hero ya guys ya naik semangat dari Aura api gila ya ini sebenarnya hero yang bisa di counter sama Kabuki ini cuman siapa cok cuman enggak ada di pemain Aura mereka mau berfokus di area meter lebih dahulu Kak enggak ternyata mereka hanya coba untuk nge-clean sebelum mereka riset lagi nunggu linknya ngedapus turtle boss dan kira kali ini yang bertugas untuk nge-open map untuk teman-teman dari tim Aura wujuduh buset dah sekali tampol kayak begitu retak tanah retak banget ya ini dia item-itemnya oke kita lihat disini mulai dirusuin waduh todais banget apesianya mati lagi waduh kita lihat disini aldosnya datang waduh buset dah damage apa itu cocok waduh kodipari bos aduh tapi ga ada yang mati aduh olonoksnya ga mati lagi malah Lord Hai ditonjok langsung melempem ya guys ya HPnya udah langsung sekarang dia cocok ini Lord Hai kenapa ya pakai ini memang kayaknya strategi dari tim Eko deh guys buat ngebuat si Lord Hai ini bener-bener bermain dengan menggunakan Assassin terus ya sekarang hero-hero dari Lord Hai itu rata-rata kita di band semua gitu loh guys Wah ini Lord apa turutnya juga hancur nih guys Oh aduh kacau-kacau tapi mereka mundur sekarang sekarang aku paham apa itu kenapa nama skillnya sosial kenapa sekali digetek hilang nyawanya kemana nggak tahu pak bulung ini dia dari startnya makin lama kekumpul banyak dan aura pernah harus berberapa hati-hati banget sih apalagi kalau csp sudah dibuka dia terbang dia ngincer karena facehuger yang lagi-lagi jadi target prioritas buat tim Eko nih Pak bulu yang bisa menghentikan terbangannya adalah jadi sendiri iya nggak salah nggak ada lagi ya doang kalau dia mau cancel kalau nggak ya kemana lu mau pergi mau ke Brawl map juga ngikutnya di bawah terbang ya wujud dari tadi nih mereka berantem terus tarik-tarikan gitu ya guys ya aneh banget oke lagi PDKT aja tarik kulur gampret gampret oke bisa mati nggak ini mati dong mati dong hadesnya mati dong Oh nice banget Lord Hai suatu tekniknya mengejarnya sangat-sangat baik dari Lord Hai ya guys ya udah kita lihat disini nih Kabuki Aduh Godiva susah banget gila Tigreal tuh nggak bisa nangkep Matilda ya guys ya ribet banget cocok bisa skill 2 dia aneh banget anjir dan kita lihat disini Lord Hai berada di paling bawah ngapain Lord Hai disitu cocok harus mengeluarkan retri-nya dan kita lihat Lord Hai nice banget Lord Hai nih berikut dari kodex ya Oke sudah record aman aku main link split push dong aduh tapi kali ini tertolnya akan muncul tapi ternyata dari seorang alusnya udah mulai spawn ada csp tentunya bisa dipakai oleh seorang hades kalau dia mau masalahnya aurora seperti ini akan mengamankan tertolnya tanpa adalah kontes dari tim eko ini dari sisi level juga untuk hades level 11 high-nya level 13 ada perbedaan dua level di sini aduh keuntungan paling beberapa saat lagi kurang dari seratus detik kedepan Lordnya oke aduh nggak dapat siapa-siapa Lord hanya nge-ulti guys jago kabur guys semua pemain eko-eko ini dan kita kira sudah berada di paling bawah kali ini kira-nya akan membalas dendam karena dari tadi itu dia disusahin sama Ruby yang dimiliki sama eko ya guys ya tapi btw skor Lord Hai di game kali ini lumayan bagus 4-0-2 ya guys ya tapi ini kalau kebawah klat game sih gua ngeri banget sih sumpah Aldous Matilda itu disaster juga guys udah gitu ditampak wito lagi ya guys ya dan kita disini Lord Thailand langsung bergerak mundur berlari ya guys ya cuma dia bisa meng-cancel dirinya sendiri dari terbangannya itu ya udah cuma dia dong ya dan kali ini dari eko mereka coba untuk grupik terlebih dahulu formasi 4-1 akan dibawakan oleh tim eko kali ini beneran Aura Fire mereka masih sabar 30 detik lagi kita tetap alert udah bakal muncul nih guys sumpah ini berani banget sumpah Aura ini berani banget sih apa buat draft pick hero kayak gini nggak ngerti lagi gocok terlalu kreatif ini egesia Lord sudah muncul tapi kalau misalnya sih hades hades itu belum mati udahlah nggak usah ngelort ngelort lagi guys ya karena Lord Hai ini nggak tahu kenapa nih sabun kali dia punya retri hari ini cocok aneh anjir awas Lord Hai ditonjok untung dia tahu cocok nice banget Lord Hai nice tusuk terus tusuk terus tusuk terus jangan terlalu dalam Lord Hai dorong nice banget aduh terbang lagi dia dibawa mati udah kampret-kampret Lord Hai ini mainnya cakep juga sih cakep juga sih Astaga kiranya ngapain coy bisa di sana udah gitu mati lagi guys ya kita lihat di sini Aldosnya langsung baru satu terbang ke arah tengah supaya bisa langsung farming lagi dengan sangat-sangat cepat ya guys ya para pemain Aura seakan tidak bisa maju guys guys di zoning dan tanpa banyak bacot langsung menuju ke arah Lord ya guys ya Wah gila guys ini ini pemain pemain Aduh cepet banget cowok langsung nge-ulti anjir akhirnya ngapain cowok udah kabuki juga ngapain bisa sampai ke sana Astaga Astaga satu member lagi tapi sepertinya Lordnya enggak akan mulai disenggol oleh tim dari Aura karena mereka tahu mereka kehilangan satu member mereka cuma bisa spritus aja mereka coba paksa untuk mungkin majuin dulu jalannya minyak supaya dari ekonnya mereka enggak terlalu komit buat keluar satu dan kabuki pun tadi terbit ya jimomong oleh Pak Kito memberanikan diri masuk ke dalam satu otot ades tetap tidak ingin mereset dari lognya dia selalu memberikan demennya juga ditabraknya saat saya waduh itu mati dulu tuh Aduh Astaga matil desa tersesai fokus-fokus-fokus-fokus-fokus-fokus Aduh 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 terlalu cepet Lord aja guys terlalu cepet guys Lord aja guys Aduh akhirnya dapet Lord Aduh Godify mati tapi nggak papa Hades mati Hades mati harus Hades mati Cok awas Lord Hai jangan mati nice banget Coy Oke oke ayo mati co-matin semua itu kira jangan sampai mati juga kira santai 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 waduh buset ini barbar kali Coba kwitonya kompret kompret masih ada Lord Lord Hai di sana masih ada Lord Hai Aduh Lord Hai nya mati guys agak slow hang ya guys ya kita ngeliat dari Aura mereka tumbangin Hadesnya mereka harusnya udah mundur begitu saja namun ini yang kita bilang benek Yuti dia udah dapetin item yang sebenarnya udah cukup buat dia buat timpan dan Aura mereka sebenarnya udah baik banget tadi ngasih Damage karena benek Yuti tapi Hai Tempest Oblase itu nggak konek karena seorang benek Yuti jadi mau nggak masih bisa dihindari sama genek Yuti dan bahkan lihat Lordnya masih bisa ditangani Aduh Lordnya langsung clear gitu aja padahal itu Lord yang menit dua belas ya guys ya lumayan sakit jadi kayak gak guna rambut tapi inilah mereka harus riset ulang lagi santai riset lagi riset lagi riset lagi set up lagi iya biasanya Lord kedua yang akan menjadi ini ya biasanya momentum-momentum tersendiri untuk kedua tim jadi biasanya kalau misalnya udah dapet Lord terus ada kehilangan beberapa member dipaksa tim invite sama tim lawan itu udah bisa konsil kali ini malah ketauan udah konsil malah ketauan udah ketawa ngecek ngecek coba 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 ngecek coba��� nih kita keculik ya udah mengendap-endap iya sekali tipe kiri Oke oke ini Aura nih mulai mau main agak barbar nih ya kok bisa namet aduh! si Hai ini kayak apa ya kebiasaan terlalu cepet keluarin ulti itu lho ampunnya wabah ya di maju ini di maju ini di maju ini ini para pemender eko nih mereka tahu nih si Hai nya lagi nggak punya ulti gasnya bahaya itu coklat dimajuin kayak gitu terus sebuah pertahanannya belum rontok satu outertar pun Iya makanya dan kali ini kalau kita lihat dari Hades yang udah punya good force ya udah punya Malefic Roar berarti dia thank you tapi dia sakit juga karena dia punya penetration dari Malefic Roar-nya dan oh Hai juga udah punya Malefic Roar dan sama dengan Rodian Armor sebenernya itemnya nggak terlalu berbeda jauh cuma Hai dia oke godifan nangkep siapa cok si kerginya ya bisa mati ya itu aduh Pak Wittonya badak banget coteng kibat Oh tapi nice banget parsianya mati sama Lord Hai ya guys ya gila ya godifan enggak enggak ragu-ragu dia buat pakai skillnya guys walaupun cuma buat ngincar satu hero anjir oke Lord Hai Lord Hai sudah mulai memantau lagi Lord Hai Oke kita disini tarik lagi rafflesianya belum bisa menarik hero yang lain selain rafflesia ya guys ya tebal bertahan di area 40 detik lagi menuju Lord yang kedua guys yang kedua kali ini ingat momen retribusian momen retribusian ini tingkat groginya tingkat dak big picture-nya udah semakin tinggi harusnya nih iya harusnya dan jangan lupa untuk cek juga website dari peset Lord Hai kita lihat ya guys ya langsung menghadapi Oh sekali tonjok biji Lord Hai cuma sisa satu ya guys ya parah cocok ngeri banget gua anjir anjir kamu hama minima kebabkan Oke rafflesia masih dalam rumputan masih mencari informasi dan juga menunggu akan kak ruby mau maju ke bagian depan linknya masih modern-manir untuk bisa mengumpulkan farmingan juga ataupun untuk mengamankan orange babnya parto babnya Lordnya udah hadir udah memanggil-manggil untuk diberikan hit iya nggak bukti kali ini masih mencoba untuk semuanya terlebih dahulu Lordnya udah mulai ada beberapa player menzoning area Lordnya rafflesia sun juga sudah bersih tapi dia sendirian ini kalau sampai diketahuan woi ketahuan sama kera kalau coba ditarik atau enggak enggak sepertinya kalau coba di don't run watching aja emang fendita baru konek kali tapi enggak ada follow-up dari tim Aura hanya mengcicil saja ke arah rafflesia susah ya karena mereka punya Matilda tuh kayak meng-counter hero-hero Aura gitu loh guys ke Parsia kalau benda kita kecolik masih bisa selamat gara Matilda ya gitu-gitu lagi dari teman-teman Aura yang berada di remit nih di tengah 1234 udah ngumpul linknya masih seliput sama-sama bisa melakukan pergerakan yang sangat cepat hanya perbedaannya dari satu pakai energi dan itu terbatas juga Hai ke atas pindah lagi menghilangkan webminiannya sabar banget sih dari saya iya lho ya pokoknya tunggu sabar ya tapi kalau kita lihat-lihat ini Tourette midnya si eko ini ya saya nggak dikasih ancur coba bener-bener gila anjir waduh ini nih momen-momen blunder di game kedua nih Lord Hai bisa dapat gak ya aduh keangkat Lord lagi ya ampun ya ampun Oke di riset lagi ya saya sedangkan Aldo saya cukup bebas di arah bawah ya guys ya sedangkan Tourette mid bakal terus di-defense dengan Parsia dan juga lunos gila itu airnya kuat banget sih punya punya lunos punya Parsia itu demgnya sinting sih sebenarnya guys karena ikhonya untuk kayak mereka mulai duluan biar di sosial kepake dulu untuk waduh itu rubinya udah mulai terkena efek pembuka dari kerja untungnya masih bisa selamat mundur lagi ada rapes ya bisakah diambil bisa ditarik akankah dikomit tapi ternyata tidak sih ngomong Oh iya masih tarik dulu raja loh vending kelihatan bahasa bakal coba dikomitah enggak ternyata masih punya immortal juga dari rafleysia jadi kalau meskipun dia tumbang bisa aja dia mundur dengan guidingnya kaget-kaget bener dia masih bisa kabur dengan guidingnya milikin sekarang aku kira-kira segera milik dari kabuki 023 konselnya ayo bisa nih bisa nih Inger Parsianya Inger Parsianya Aduh Parsianya masih bisa kabur kampret masih mati mati guys eh bisa coba bisa kejar bisa kejar Aldo sejoldo 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 nice banget aurani coy coy nice banget Aduh di cover sama Matilda lagi coy ayo dokter Astaga Lord Hai masih bisa nyamankan oleh tim Eko ini membuat tim aurang ya ampun diambil sama Pak Wito cukup Pak Wito lunox guys si ampun Pak Wito lunox ya guys si ampun tapi Lord Hai berhasil dapetin lunox ya guys ya Ayo Lord Hai Hai dapetin Lord Hai Astaga ada winter lagi tapi kita lihat langsung berhasil di-kill sama kabuki ya guys ya Ayo ya clear Lord dulu guys clear Lord guys dapetin touret abis tuh clear clear Lord dulu coy clear Lord clear Lord kasih tapi tiga hero mati sih ini ini wah 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 ini ini gambling sini gambling banget sumpah ini gambling banget sih ini nggak dapet touret sih kalah ini nih coba kabuki kita lihat komit banget karena turutnya geseh tapi harus ditukar dengan turut bawah sih sama aja nggak sih ya ampun sama aja nggak sih kalau kayak gini sama aja sih nggak nggak sih guys kalau gak ada yang defense sebenarnya kehilangan ini bitter di area bawah namun itu masih menjadi pertukaran yang cukup worth it karena mereka juga numbangin di area mitnya 40 mendadak menjadi seimbang kembali dengan sangat cepat dimana tadi waduh jangan sampai ini nih ini sangat mengerikan disaat kita memiliki link tapi padahal Aduh link nggak punya apa lagi sih Lord Hai cocok ini mau ngomong kayak orang harus nahan lagi sih Iya harus nahan harus sabar dan itu harusnya kalau misalnya mereka tadi gimana ya kayak agak sedikit gambling juga seperti yang mereka mau balik pun mereka tahu itu Lordnya pasti bisa numbangin hidup aduk error lagi goblok kita dapet red kan ya kita hancurin blok tapi gak dengankah kalau misalnya Eko mau paksain sampai ke ngedapetin purple box milik sih Hai lagi tadi dari Lord itu cepet banget sih momo tadi ya dari siapa yang menang sih bingung juga sih tapi Lord Hai udah cukup rapi lagi sedia 91 tiga geskordia itu ya Lord Hai nggak boleh mati nih guys ini kalau Lord Hai mati udah enggak ada damage udah enggak ada damage lagi nih guys auranya ini dari kedua tim namun dari Aura mereka sepertinya harus berhati-hati sih sama pergerakannya Iko kali ini menurut aku waikonya ngumpul semua nih ngapain ikonya nih guys sekarang udah formasi 4-1 dan bantai-hati selalu udah kebaca kalau dia bakal sendirian aja untuk ngelakuan speedfuss iya sampai gebrak meja lho saya tadi tapi kaget sendiri saya saya gebraknya kaget hades juga harusnya udah 500 taksi nih guys waduh 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 ini bahaya nih waduh isengnya bahaya banget ini coy coy Aduh bahaya ini guys guys Aduh astaga isengnya bahaya banget coi itu cocok untuk Lord hanya nggak mati loh loh saya nggak mati sih bisa-bisa sih bisa-bisa rata sih bisa rata nih ekonya bisa rata nih nice banget untuk saya mati ya guys ya Pak saya mati guys oke guys bisa tiga coq awas-awas aldusnya baru datang aldusnya baru datang coq atati coq atati terus melakukan aduh-aduh oke cakep banget didorong sama godify guys ya awas nice banget asuflikan dari facehager ya guys ya di ulti ratain oke aduh hadesnya nggak mati hadesnya nggak mati hadesnya 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 badak banget waduh ya ampun guys guys itu aldusnya badak banget ya ampun aduh hanya mati ya wah ini menjadi pertukaran dimana dua ditukarkan satu tuh hanya tumbang dikejar nganya csvd yang dimiliki sama seorang hades tadi dan bahkan kalau kita ngeliat gila seru banget di game yang ini guys dari seorang Kertizi nggak tumbang 40 cover yang baik dari tim Aura Fire kali ini membuat gamenya langsung menuju ke arah late game semakin late game menentunya kita tahu hades pun sudah memiliki stak yang ini udah banyak banget dari seorang hades Hai yang kita tahu memang dia selalu split bus dia coba selalu untuk clear minion di area lini atas dan bawah tapi dia perlu berhati-hati sama bus yang ada gitu loh karena ekonis selalu apa ya bisa kayak Lordnya udah muncul nih ya itu di area busnya wah ini adalah hal yang sangat baik sih perlahan tapi pasti cuman sekarang tadi ngerisnya gara lortanya iseng ya gesi mau pukul aldo seterata semua musuhnya udah disitu anjir dan sekarang hanya selama temponya bisa berbalikin lagi nih Iya dan aduh aku harus Lord sini harus Lord sini sama hades ini berapa stak ya Wow temen-temen jangan lupa untuk kasih dukungan tentunya dengan indopride indopride karena ini Aura Fire mereka kerat banget 24 menit deh wah gila itu 1300 bisa jadi Oh iya oke Wow keren banget mantap teknologi terbaru lagi pasti mantap mantap jadi kita jadi semakin lebih detail lagi ya aldosnya juga udah di atas terus di gas dia mau clear-clear juga ya guys ya eh atan alortaya ataupun aldosnya ini mereka nih sama-sama nge-apa namanya mau farming pun udah gak guna ya sebenernya cuma hapus-hapus minion aja lah yang pasti wah amin ya Allah kalau udah gajian doang oke tapi memang iya sekolah tim tuh ada lunok sekolah lorti cepet banget cok kayak kayak ejakulasi dini ya anjir eh eh mau dipaksain Lord guys mau dipaksain Lord anjir wah astaga matildanya ngeriset cow anjir matildanya ngeriset Lord cow anjir gege banget Hai wah gila ngeriset Lord pakai matildanya ditabrak cow aneh banget anjir wah 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 Lord ya Lord ya Lord ya Lord ya aduh Hai yang gak bisa maju Godiva udah di dalem Aduh Lord hanya mati co astaga menambahkan Lordnya tapi ternyata Lordnya masih bisa diamankan oleh tim Ego kali ini kera bakal coba dikejar dan makan facehager masih punya winter trancin masih coba untuk pertahan bakal coba ditahan oleh keira kalinya mau Vendor Aduh nice banget guys nice banget nice banget nice banget malah Pak Wittonnya mati guys ya nice banget Cok kali ini Ego mereka enggak ngedapetin Lordnya babu lo waduh terot lewat aduh tapi Godiva yang bisa sampai disitu aja mau baju armornya dari besi dari metal baja apa sekali dikepuk oleh pemain tersebut kelar udah alusnya mengamuk dan sekarang Lordnya berjalan dengan begitu santai di bagian bawah benikiti punya parpal bab chaos asalnya pasti bakal melakit chaos lagi loh sudah berjalan di arah bawah ya guys ya Wah tadi sih itu sih GG banget anjir afresianya Cok dia bener-bener ngecancel Lord pake tubruknya Matilda Cok aneh banget sumpah Wah ditabrak guys langsung ke arah turut guys langsung ke arah turut guys Wah kalah guys Aura guys buset dah Aduh Mereka kehilangan momen tuh mereka di saat Lord yang ketiga papuluk waduh luar biasa sekali perjuangan Waduh kalah guys tapi nih yaudahlah guys thank you buat buat kalian nonton kita bakal